Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah Teman-temanku di video kali ini kita akan baca kartu untuk Scorpio Scorpio saya letakkan penanda Takut ya, ada kesalahan pengucapan ya Karena selalu kebiasaan saya Kalau sudah membaca, sering salah mengucap nama Zodiac Jadi diberikan penanda dan kalian berpatokan pada penanda di sudut kiri saya Scorpio, disini kita akan mencari tahu Akan melihat cerita cinta LDR Segitiga Cerita cinta LDR Scorpio Jadi Scorpio yang punya hubungan LDR Yang ingin mencari tahu ceritanya Ayo kita lihat bersama disini Scorpio Sebentar Oke Scorpio, sebelum memulai kembali Saya harus mengingatkan bahwa kita sedang melakukan general reading Bacaan umum Yang mungkin energinya tidak bisa resonate untuk semua Scorpio Karena ini bacaan umum Pengambilan energi secara kolektif Jadi Scorpio bijak dalam menyikapi bacaan umum Yang biasanya akan terjadi vice versa Mungkin juga bisa maju atau mundur ya Jadi Scorpio Tapi saya rasa kalau yang rajin menonton video-video prediksi akan mengerti itu Scorpio LDR Uff, sorry, belum Saya mau shuffle benar-benar dulu baru selesai dipakai tadi ya Karena saya membuat 12 video Kita shuffle dulu benar-benar ya Karena Oke Scorpio Scorpio LDR Apa sih cerita-cinta LDR para Scorpio Bingung Kebingungan Menentukan pilihan Menentukan keputusan Bagaimana sih sebenarnya hubungan ini Mungkin seperti itu ya teman-teman Ayo kita lihat lagi Scorpio Ada matahari Sun Ada the moon Ada woman Nah ada seorang wanita disitu Apakah itu Scorpio Atau apakah itu pasangannya Ayo kita lihat dulu Scorpio Ada rumah disini Hayo Rumah apa ini Apakah ini rumah tangga Ada the star Harapan Ada anak juga Aduh Ini LDRnya Ada clothes Awan Kebingungan Kebimbangan Dan ada Oh no Scorpio Scorpio ini cerita cinta Saya lihat ya Saya ceritanya mau ngambil cerita LDR Yang masuk ini cerita Kembali lagi Cerita cinta segitiga Oh no Ayo kita bacakan Apapun ini Ceritamu Teman-temanku Kembali saya mengingatkan Bahwa ini adalah Bacaan umum General Reading Yang mungkin tidak semua Scorpio mengalami ini Ya Jadi Scorpio Bagi yang mengalami ini Jika ini adalah energi kamu Kamu bisa merasakan Ceritanya sejak awal Saya membaca kartu Ya Bingung Ya Wah Ya bingung lah Karena saya melihat disini Ada Yang sudah punya anak Ada yang sudah berumah tangga Ya Oke Scorpio Saya melihat ini kondisi kamu Ya Kamu kebingungan saat ini Untuk membuat Apa ya Ini tentang pilihan atau keputusan Ya Bercabang Bercabang disini Bingung disini harapan kamu Apa Semua Keinginan disini Emosi kamu Impian kamu disini Sepertinya tertutup awan gelap Apapun Keinginan dan rencanamu Disini Yang sepertinya Inginnya bisa bersatu Atau punya harapan Terhadap orang ini Karena apa disini Karena cinta Saya lihat ya Jadi Scorpio Dengan jelas Disini terlihat Salah satu dari kamu Telah berkeluarga Mungkin kamu Mungkin orang ini Pasangan kamu Ya Mungkin pasangan kamu Terjadi kebingungan Di dalam diri kamu Karena sangat Mengerti Bahwa ini Adalah hubungan yang Tidak jelas Kemana arahnya Ya Sementara ini Adalah Apa namanya Hubungan yang membuat Kamu sangat Terang Benderang Suka cita Bergairah Karena apa Karena cinta disini Saya melihat Cinta Wow Saya melihat cita disini Scorpio Ya Kalau mau dibaca Frem Dari cerita ini Kamu sedang berhubungan Dengan seseorang Disini Apakah dia pria Atau wanita Yang disini Memang ini adalah Hubungan cinta Saya lihat ya Ada hati disini Yang salah satu Dari kalian adalah Orang yang berumah tangga Ya Orang berumah tangga Sehingga ini Menjadi cerita Yang membuat kamu Bingung Harapan dan impian Kamu disini Seperti Apa yang namanya Ini suatu hal Yang tidak pasti Ada awan Disini Suatu hal Yang jadi Tidak pasti Hubungan ini Adalah hubungan Yang tidak jelas Kemana arahnya Miring Gimana ini Sebentar Scorpio Standku Bergeser Oke Scorpio Ayo kita intip lagi Ceritanya ke depan Bagaimana Kedepannya Disini Aku masih melihat Tentang harapan Harapan kamu Terhadap hubungan ini Scorpio Kita geser ya Kita geser Ops Ya Harapan Kamu berharap Tapi kamu juga bingung Karena kamu mengerti Keadaan yang Terjadi Ini sepertinya Kamu sangat tahu Salah satu Dari kalian disini Adalah orang yang Sudah berumah tangga Apakah kamu Apakah dia Ini bukanlah Bukanlah hal Yang disembunyikan Sepertinya Harapan Harapan Scorpio Ayo kita lihat Ceritamu Kedepannya Bagaimana Masih cerita ini Masih berlanjut Saya lihat ya Disini Hatimu pun Harap Karena ada Rasa cinta Terhadap Seseorang disini Apakah dia Seorang pria Atau wanita Kalau saya lihat Ini wanita Yang sudah punya Anak Jadi Scorpio Untuk Hubungan ini Aku melihat Hubungannya Terhubung Kamu dan dia Terhubung Lewat Kabar Ini ada Letter disini Rahasia Secret Pasti ini Dirahasiakan Karena ini Cinta segitiga Saya lihat Scorpio Lihatlah Terhubung Lewat Kabar Lihat Disini ada Bulan Pakai telepati Telepati Saya bilang Pakai internet Orang dulu Pakai telepati Kalau orang Sekarang Sakti-sakti Mereka Pakai internet Bisa terhubung Dengan orang-orang Di bagian Bumi Sebelah sana Wah Ini Kalau saya baca Kartu ini Banyak sekali Kejadian cinta Segitiga Karena seiring Zaman Teknologi Yang semakin Canggih Membuat orang-orang Tidak punya Batas Disini Scorpio Ayo kita Lihat lagi Kedepannya Wah Sudah keluar Gunung Disini Sudah datang Gunung Disini Wah Saya juga Lihat Ini Lily Oke Scorpio Untuk Kedepannya Disini Saya lihat Antara Kamu Dan pasangan Kamu Ini Memang Sebuah Apa ya Cerita cinta Love story Saya bilang Wah ini Stand saya Kok jadi Bergerak-gerak Ya Sorry ya Scorpio Terganggu Sekali Mungkin Karena harus Bergerak Oke Ini love story Saya bilang Ini ada cinta Ada hati Kabar Dan gunung Wah Ini cinta Yang terhubung Kabar Dan Kedepannya Saya lihat Ada gunung Rintangan Halangan Disini Scorpio Saya melihat Kedepan Cerita kamu Ya Semua Satu hal Yang menjadi Rintangan Disini Untuk kalian Berdua Kalian sangat Mengerti Dan sangat Jelas Ya Dan itu Nanti akan Membuat Kamu Dan pasangan Kamu Apa ya Sepakat Mungkin ya Disini Mengundurkan Diri Ya Ini juga Gambaran Dari Salah Satu Dari Kalian Disini Ada Perbedaan Umur Scorpio Bisa Vice versa Ya Bisa kamu Yang lebih Tua Atau Pasangan Yang lebih Tua Wow Scorpio Gunung Kevin Dan Lily Ini tentang Pengunduran Diri Apakah Benar Cerita Ini Nanti Akan Ending Jumping Cut Please Saya Mau Minta Yang Lompat Karena Apa Disini Ada Kuda Akan Datang Suatu Perubahan Nanti Yang Perubahan Itu Apa Ceritanya Disini Coba Kita Lihat Ayo Kita Lihat Teman Teman Kapal Ada Kapal Disini Scorpio Wah Ini Ceritanya Seperti Apa Ini Rintangan Rintangan Akan Banyak Kendala Hubungan Ini Satu Karena Jarak Yang Jauh Wow Karena Jarak Yang Jauh Dan Satu Lagi Disini Juga Kalian Berdua Mengerti Ini Adalah Hal Yang Tidak Mungkin Menarik Diri Menarik Diri Nanti Disini Saya Melihat Suatu Perubahan Yang Terjadi Mungkin Kamu Berdua Disini Akan Lihatlah Suatu Perubahan Akan Datang Kepada Pasanganmu Disini Atau Siapapun Kamu Atau Pasanganmu Disini Karena Kartu Karakter Disini Dia Akan Melihat Lebih Jelas Ada Satu Hal Yang Dia Temukan Tentang Hubungan Ini Yang Tidak Mungkin Jadi Sehingga Dia Menarik Diri Oke Ini Juga Saling Menarik Diri Ini Saling Menarik Diri Laki-laki Ini Juga Menarik Diri Perempuan Ini Juga Menarik Diri Jadi Ini Seperti Saya Bilang Akhirnya Menutup Cerita Ini Dengan Kesepakatannya Mengakhiri Ini Adalah Hal Yang Tidak Mungkin Tetapi Kalau Mau Dilihat Cinta Disini Ada Cintanya Ini Hubungan Yang Terjadi Karena Cinta Wah Ya Kabar Ini Lewat Garden Ya Garden Disini Teman-teman Karena Ini Ada Gambar Mungkin Lewat Dunia Maya Telepati Saya Bilang Dunia Maya Atau Internet Ini Garden Ini Bisa Menjadi Tempat Tempat Sosial Di Dunia Maya Itu Pertemuan Kamu Dengan Pasangan Kamu Scorpio Yang Terhubung Lewat Kabar Wah Ceritanya Masih Belum Detil Tapi Endingnya Disini Sudah Kelihatan Akan Sama-sama Apa ya Menyepakati Untuk Mengakhiri Ya Karena Sama-sama Mengerti Disini Ini Adalah Hal Yang Tidak Mungkin Makanya Sejak Awal Saya Bilang Ini Mungkin Sejak Awal Berhubungan Kamu Tahu Bahwa Salah Satu Dari Kamu Adalah Orang Yang Telah Berumah Tangga Atau Kalian Berdua Sudah Berumah Tangga Ada Gambaran Yang Seperti Itu Ya Jadi Scorpio Scorpio Kamu Kamu Dan Pasangan Nanti Disini Wah Spirit Cruz Itu Masalah Ya Disini Dikatakan Kalian berdua Akan Menarik Diri Oke Akan Mengakhiri Semua Pertemuan Baik Ini Pertemuan Yang Tadi Garden Ini Tempat Tempat Sosial Yang Disini Segala Hal Yang Akan Menjadi Topeng Antara Kamu Dan Dia Antara Kalian Dengan Keluarga Dan Pasangan Itu Akan Berakhir Ya Karena Ini Apa Mengakhiri Masalah Disini Menarik Diri Mengakhiri Masalah Mengakhiri Topeng Pura-pura Ya Karena Orang Kalau Cerita Cinta Segitiga Harus Banyak Pura-pura Pasti Ini Cerita Yang Disembunyikan Secret Relationship Ya Waduh Jadi Ini Tadi Ceritanya Mau Narik Cerita LDR Tapi Yang Ketangkep Disini Banyak Cerita LDR Cinta Segitiga Dan Secret Relationship Wah Scorpio Ya Cerita Yang Memang Disini Pertemuanya Terjadi Karena Cinta Saya Lihat Ya Ops Tergeserkah Enggak Cinta Ini Memang Karena Cinta Saya Lihat Wah Akhirnya Nanti Apa Ya Ini Jatuh Cinta Karena Masing-masing Dari Kalian Disini Merasa Sendiri Kesepian Dan Akhirnya Menemukan Kunci Merasa Cocok Karena Disini Sama-sama Sendiri Jadi Cinta Ini Terjadi Karena Disini Kamu Scorpio Merasa Sendiri Dan Dia Juga Walaupun Saya Lihat Berumah Tangga Merasa Sendiri Lalu Bertemu Dan Itu Mengalami Kecocokan Karena Ini Harapannya Menimbulkan Harapan Wah Ini Cerita Cinta Ini Scorpio Oke Teman-temanku Tentang LDR Scorpio Ya Akhirnya Endingnya Nanti Akan Menarik Diri Menarik Diri Baiklah Bottom Of The Deck Ular Cerita Cinta Segitiga Oke Scorpio Mungkin ini saja Yang bisa kita gambarkan Dari kartu-kartu Yang telah kita baca Bersama Yang saya bacakan Ini untuk Timeless Boleh kalian Tanpa Batas Waktu Scorpio Mudah-mudahan Ada yang Bermanfaat Yang bisa kita Ambil Dari cerita Ini Karena Dalam Dunia Dalam Kehidupan Setiap Hal Adalah Pelajaran Yang bisa kita Petik Yang bisa kita Petik Apapun itu Bahkan Dari kejadian Yang buruk Ketika kamu Mau memetik Suatu hal Yang baik Kamu akan Bertemu Akan dapat Memetik Hal-hal Yang baik Baiklah Scorpio Semoga Ini jadi Video yang Bermanfaat Teman-temanku Bagi Scorpio Yang merasa Tidak cocok Yang bukan Energi Kamu Ada Di Sini Mungkin Kamu Boleh Menganggap Ini Hiburan Atau Memetik Hal Yang Positif Dari Bacaan Ini Atau Kamu Harus Melakukan Private Reading Teman-teman Kus Scorpio Saya Nuzilira Aisyah Yang baru Mampir Jangan Lupa Like Dan Subscribe Salam Dari Kus Scorpio Sekian Dan Terima Kasih Da Da Tidak